Terima kasih Para korban ini semua adalah orang yang sedang minum kopi milik pipit, warga Kelurahan Suko Mulyo, Kecamatan Lamongan Kota. Kecelakaan ini berawal saat truk trailer yang dikemudikan Kasnawi yang melaju dari arah timur ke barat ini, tidak mengetahui kalau di depan ada truk trailer yang tidak diketahui nopolnya yang hendak belok ke pom bensin. Karena jarak terlalu dekat, akhirnya truk trailer ini membanting setir ke kanan dan naik ke median jalan hingga menabrak warung kopi yang berada di pinggir jalan pantura tersebut. Saat itu di dalam warung kopi ada sekitar tujuh orang yang sedang asik menikmati kopi. Namun tiga orang yang naas, diantaranya Deddy Kurniawan, 18 tahun, warga desa Sukolilo, Kecamatan Sukodadi, yang tewas di lokasi. Dan dua orang korban lainnya yang mengalami luka cukup parah, yaitu Haryanto, warga desa Pengumbulan Adi, Kecamatan Tikung, mengalami luka di kepalanya. Dan Desi Ariska, warga desa Waji, Kecamatan Lamongan Kota. Teler yang nabrak itu dari mana? Arah mana, Mas? Dari arah jatuh. Timur? Terus? Mau ke barat? Barat. Terus? Terus? Hilang kendali, Pak. Terus yang depannya itu ngangkat ke trotoar. Terus? Angkat, yaitu ke warung itu, Pak. Nabrak warung? Iya. Di depan teler ada kendaraan lain? Ada kendaraan korban yang itu. Korban, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Akibat kecelakaan ini, jalur poros Pantura Lamongan Babat ini sempat macet hampir 3 km. Hal ini dikarenakan proses evakuasi truk trailer yang sempat mengalami kesulitan dan apalagi saat itu dalam keadaan hujan. Zulkifri Zakaria, JTV. Zulkifri Zakaria, JTV.